Kita Cawapres tahun 2024 semalam bikin Bunda terkagum-kagum dengan Mas Gibran sampai bikin ngakar Tonton sampai akhir ya Kayak Jokowi lho dia 11.12 sama Pak Jokowi dia Cara ngomongnya, cara penyampaiannya, ketegasannya Kita ekspor hanya 3 miliar US dollars Sekarang setelah hilirisasi Nah ada bicaranya Krak terdiaik, krak terbicaranya itu Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, dan lain-lain Konkret jelas, singkat padat jelas Terima kasih Waktunya masih tersisa Cukup, Bapak? Cukup, baik Fokus, Bapak Selalu aku sama Gibran Ya Allah, umur berapa sih dia ini? Sini Bunda Cium, Gibran Pintar kali anak inilah Pintar kali anak bunda ini Sini Bunda Cium, sayang Aku suka kalau nengok anak muda pintar begini Merinding aku nengoknya Menurut Pak Selanjutnya kita akan beralih Pintar kali Bisa pula dia di tengah-tengah Menengahkan dengan bahasa dia gitu loh Hebat kali dia ngomongnya Mata di Gibran Mata di Gibran Pintar kali dia Mukanya kayak orang PA Mukanya kayak orang bodoh Tapi begitu ngomong Terbengung-bengung Kita salit kita kan Kan mukanya kayak gitu Kayak orang bodoh-bodoh Kayak melengok-melengok Gak ada 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 Itulah kadang-kadang kita ini ya Benar berpatah-kata Jangan lihat siapa yang bicara Tapi lihat apa yang dia ucapkan Inilah Gibran ini Nengok mukanya kan kayak gitu Kayak bloon-bloon Tukang-tukang martabak gitu kan Tapi begitu ngomong Putus Putus Kita dibuatnya Rumah tinggalnya Jadi ini harus Dikerjakan secara paralel Cimana Jokowi kayak gitu lah Modelnya dia Pemenuhan kisi kita kerjakan Memang sebenarnya anak bapak ini Anak Pak Jokowi ini Air bersih Kawasan kumuh Ini harus kita selesaikan juga Secara paralel Terima kasih Masih ada waktu Jokowi Pak Cukup Baik Set Melakukan perdagangan Untuk mengintegrasikan Perdagangan nasional kita ini Ke perdagangan global Sehingga Menuhi Standar Anaknya Untuk setiap apa yang kita Punai Mau dimasukkan ke Bunda nomor 2 Anaknya Berjelas Berjelas Standarnya Bisa diterima Dan kita juga membuat regulasi Disini Agar tidak Misalnya Upaya perdagangan kita Lalu Anak-anak Blokir Atau Dikinan Ini oleh teman Enak Enak Kali Dibrand Dapat Kis dari Bunda Di dalam Yang Berkondisi Dengan Pejabat-pejabat Publik Kemudian Drak Kalian Kami akan Mengutamakan Penguatan Ekonomi Nasional Agar Lada Titipan Dari Pantai Kalau Belum Dari Pantai Belum Masuk Itu Tidak Disahkan DDP Pantai Ini Belum Masuk Sesudah Bertugas Tidak Jelas Dia Tidak Ngerti Tidak Punya Barang Dagangan kita Itu Bisa Diterima Di luar Negeri Dan Produktif Sehingga Juga Tidak Susah Misalnya Untuk Diterima Oleh Dunia Internasional Saya Kira Itu Bagian Strategi Yang Sudah Kami Diskusikan Dan Selesai Terima Makasih Pak Pak Saya Persilahkan Pak Mohaimin Untuk Menanggapi Jawaban Dari Pak Masuk Tapi Aku Duduk Pak Masuk Diplomasi Sebagai Pemasaran Itu Normatif Ini Sudah Menjadi Pengetahuan Umum Yang paling Mestik Itu Bagaimana Diplomat Berubah Menjadi Pemasar Pemasar Yang Tak Anak Muda Kayak Dia Ini Harus Didukung Ini Yang Diwakil Capres Ini Pertanyaan Pertanyaannya Itu Yang Kadang Kadang Bunda Tidak Ngerti Menjawab Apa Tapi Yang Dia Jawab Itu Yang Dipikiran Bunda Yang Bunda Paham Bunda Meningkat Kualitas Kualitas Pertanyaan Internasional Cukup Bapak Selanjutnya Kita Akan Kecangan Wakil Presiden Nomor Urub 2 Bapak Gibran Salam Bunda Sanja Bunda 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 Pilih Siapa Kayaknya Gibran Sudah Bicara Masalah Diplomasi Saya Akan Memberikan Solusi Yang Konkret Paling Konkret Dilirisasi Jokowi Paling Konkret Jangan Mau Lagi Kita Harus Mampu Meningkat Jokowi Versi Mudah Saya Kasih Contoh Saya Kasih Contoh Jokowi Benar Kita Ekspor Hanya 3 Milyar US Dolar Sekarang Setelah Hilirisasi Bisa Menjadi 3 Milyar US Bunda Dijak Tanya Sama Bun Gibran Bicara Masalah Tembaga Boksi Timah Dan Lain Konkret Jelas Singkat Padat Jelas Terima Kasih Waktunya Masih Tersisa Cukup Cukup Bapak Cukup Baik Baik Kami Kembalikan Kepamak Kayaknya Tegas Juga Gibran Ini Ya Terima kasih Ini Masalah Diplomasi Diplomasi Kayaknya Pak Jokowi Sama Gibran Masih Dibilang Gibran Masih Ada Jutek Jutek Bunda 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 Sepil Bajunya Kenapa Baju Bunda Kenapa Dengan Bajunya Sayang Dan Tentang Bunda Bunda Juga Nggak Tahu Beli Dimana Soal Penguatan Ketahanan Ekonomen Asyata Merak Yang juga Bunda Nggak Tahu Ada Apa Ini Dimana Besor Bunda Lihatnya Yang Aman Lingkungan Itu Sengsai Ini Kayaknya Beli Di Toko Ini Gak Ini Terpulah Bunda Nilainya Kami Persilahkan Para Colong Wakil Presiden Untuk Kembali Ke Tempat Duduk Masing-masing Silahkan Bapak Di Segmen Selanjutnya Ini Seharusnya Segmen Yang Kita Tunggu-tunggu Oplas Dimana Bun Apalagi Oplas Oplas Pertanya Dan Memberikan Tanggapan Interaksi Pas Apa Sayang Bunda Pilih Mana Prabowo Gibran Masih Prabowo Gibran Cukup Bapak Baik Yakni Ekonomi Kerakyatan Dan Gigi Pinter Kalian Bunda Ini Bunda Cium Sayang Aku Suka Kalo Nengok Anak Muda Pintar Begini Merinding Aku Nengoknya Menurut Pak Selanjutnya Kita Beralih Presiden Nomor Urut Tiga Bapak Bisa Pula Dia Di Tengah Tengah Menengahkan Dengan Bahasa Dia Hebat Kali Dia Ngomong Gimana Jokowi Kayak Gitu Model Dia Memang Benar Anak Bapak Anak Pak Jokowi Enak Kali Gibran Dapat Kiss Dari Bunda Gak Papan Ini Yang Diwakil Capres Ini Pertanyaan Pertanyaannya Yang Kadang Tenggak Ngerti Menjawab Apa Tapi Yang Dia Jawab Itu Yang Dipikiran Bunda Yang